Isti Usnani, warga Jalan Hibrida Raya, Kelurahan Sidumulyo, Kota Bengkulu, Senin 4 Marit 2024 lalu mengaku telah menjadi korban pencurian. Korban kehilangan sejumlah peralatan dan barang bangunan di teras rumahnya. Pelaku melancarkan aksinya itu diduga sudah ketiga kalinya. Korban Isti Usnani mengatakan pelaku masuk lewat pintu belakang rumahnya, kemudian menggasak tabung gas. Kesokannya, terduga pelaku kembali beraksi dan menggasak kelenteng korban. Dan hari berikutnya korban baru sadar jika sejumlah alat tukang yang sedang mengerjakan bangunan rumahnya ternyata sudah hilang. Ditambahkan Isti, kepastian jika pelaku sudah tiga kali beraksi di rumahnya itu setelah melihat rekaman CCTV. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sekitar 3.100.000 rupiah dan sudah dilaporkan ke Polsek Gading Jempaka. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.